Intro Halo pemirsa 24 jam Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Transmedia ke-15 24 jam kali ini hadir di kota yang juga istimewa Karena konon nih, kota yang satu ini ditasbihkan sebagai surganya kuliner Nah gimana-gimana, udah siap belum? Ini dia 24 jam Yo! Yo! Selamat pagi pemirsa, 24 jam kali ini sudah sampai di kota Parahyangan, Bandung. Dan karena ini edisi special food transmedia, jadi selamat di kota Bandung. Saya akan ditemani oleh salah satu chef cantik asli orang Bandung, Atris Angel. Apa kabar kak? Baik, hai Gita. Nah saya sama kak atris ini bakal keliling-keliling kota Bandung buat apa kak? Makan dong, kita kuliner ke enam tempat terhits di kota Bandung. Terhits dan wajib dikunjungin dari makanan asli Bandung sampai tempatnya hits banget. Dari enak-enak pokoknya. Oh Domi jamin, jadi langsung aja kita mulai perjalanan kita. Let's go! Nah ini dia nih kuliner pertama kita di kota Bandung. Batagor Isan. Batagor Isan. Nah akhirnya kita sampai juga di Batagor Isan. Batagor Isan. Ya udah langsung akhirnya gak naper maaf. Aper, iya cobain. Ya siapa sih yang gak tau Batagor Haji Isan coba. Gaung renyah dan gurinya Batagor Haji Isan ini memang sudah termasyur di Bandung. Konon pemirsa, Batagor Haji Isan ini adalah pelopor pertama Batagor di kota Bandung lho. Hebat gak tuh? Oh iya, disini juga ada dua pilihan cara menikmati Batagornya. Satu, bisa dengan kuah bening atau dengan sambal kacang. Tinggal pilih aja deh mana yang kita suka. Hmm, tambah sih. Bumbu kacangnya tambah. Bener, kacangnya masih keras. Gak pelit tuh loh bumbu kacangnya. Kedus dan karena dia ada dikasih jeruk nipis. Jadi ada asamnya juga. Dan gak terlalu pedas juga. Buat ngegaduhin bumbu kacangnya aja. Nanti kanteng girinya tuh bener-bener kerasa. Terus agak pas dimakan itu dia crunchy-nya. Iya, crunchy banget. Crunchy banget. Pemirsa, Batagor Isan ini mau dicocol ke bumbu kacang kek. Dimakan pake kuah kek. Rasanya itu... Yoyo. Food Hunters, satu hilang, dua terbilang. Hei, udah main peribahasa aja nih pagi-pagi. Tapi ini peribahasa yang tepat ya. Untuk menggabarkan pengunjung yang datang di kedai Mamah Eha. Iya, setiap harinya restoran yang buka 24 jam ini gak pernah sekalipun sepi dari pembeli. Lihat aja deh. Oh iya, menu yang akan kita coba ini adalah menu favoritnya. Yaitu nasi ayam penyet dan nasi gepuk sambal hijau. Sip. Karena ini kita makan masakan Sunda, jadi kita juga makannya harus ala Sunda. Pakai tangan. Pakai tangan. Dan di sini itu cuci tangannya tuh beda. Unik. Gak harus ke wastafel untuk cuci tangan. Kalau ini tuh ini. Kayak tempat minum kan? Iya. Tapi liat nih. Tuh. Coba gantiin lu. Tuh gitu pemirsa. Tau gak sih pemirsa? Ternyata bintang tamu kita kali ini doyan banget loh sama petih. Waduh, waduh. Kayaknya tuh enak banget. Ini beda. Kecualin sama sambal. Ini makan juga. Sambalnya tuh memang gak terlalu pedas tapi khas gitu ya rasanya ya. Tapi kamu kalau misalkan mau minta yang pedas pun ada. Oh bisa request. Jadi ada level-levelnya. Oh gitu. Wah sesuatu banget. Gede Mamah Eha adalah rumah makan khas Sunda. Meski demikian menu yang ada di sini gak 100% kuliner Sunda loh. Ada juga dessert khas negeri gajah putih seperti mango sticky rice yang dalam bahasa Sunda disebut dengan pulut alias ketan. Siraman kuah santan dan juga susunya. Hmm bakal sukses nih bisa nambah gurih dan manisnya. Pulut juga punya varian lain lho namanya pulut negro. Wah tau dong kenapa disebut gitu. Iya ini dia pulut berbahan dasar ketan hitam dengan tambahan nata dekoko serta buah strawberry. Hmm yummy. Hitam-hintam seger gimana gitu. Rasanya nyamzung banget. Si ketannya gak terlalu manis banget. Gak asin gak gimana. Dan ininya pun flaknya pun gak yang manis banget. Iya gak? Bener. Karena ketannya itu basically rasanya gurih. Rasanya dekoko-nya manis. Terus strawberry-nya asem. Jadi kan semua ngumpul jadi satu gitu loh rasanya. Terus rasanya tuh manis tapi buah dalaman yang manis. Kayaknya manis gitu. Kayaknya cantik gitu rasanya. Semua makanan diklaim Mama Eha itu rasanya... NOOOOOOO